Intro Apa kabar hari ini semoga sehat selalu ya Dan dimudahkan rezekinya amin Kali ini mimin punya kabar terbaru terkait Ferel Bramasta dan Natasha Wilona Tapi sebelum lanjut luangkan waktu anda sebentar untuk like Komen Subscribe Dan aktifkan pula tombol notifikasinya Supaya anda tidak ketinggalan info terkait artis Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Selamat menonton marilah kita simak bersama-sama Nama Natasha Wilona tentu sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia ya Selalu sukses membintangi judul film maupun sinetron Membuat karir Natasha Wilona di dunia hiburan tanah air cukup menjanjikan Namun, kisah cinta Natasha Wilona seakan sudah semurus kariernya di industri hiburan Betapa tidak Usai dipinang Ferel Bramasta pada tanggal 12 Februari tahun 2022 Hubungan Natasha Wilona justru semakin namun lagi-lagi, usaha Natasha Wilona sudah membuahkan hasil Sikap Ferel Bramasta yang juga membuat Natasha Wilona berbesar hati ketika sang kekasih menemaninya saat lebaran kemarin Ketika lebaran, Natasha Wilona hanya seorang diri datang ke Bandung untuk bersilaturahmi ke orang tuanya Bahagia dan berjalan lama Setelah balikan di awal tahun membina hubungan dengan Ferel Bramasta tersebut, sempat dikabarkan telah putus Desas-desus hubungan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta ini mulai merebak sejak awal tahun 2022 Dengan diunggahnya semua foto-foto dengan Ferel di akun Instagram pribadinya Kemudian pada Januari tahun 2022, Natasha Wilona mengakui telah balikan dari Ferel Bramasta secara baik-baik Kini masih betah sama Ferel, Natasha Wilona nampaknya bahagia dengan kemesraannya pasangan artis, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Sebab diakui Natasha Wilona, dengan sang kekasih, adalah sosok pria yang baik dan pekerja keras Bahkan, Natasha Wilona pun terlihat ketawa sendiri ketika mengingat momen dengan Ferel yang selalu menemaninya Sejak pertemuan hingga balikan lagi, Natasha Wilona memang mengaku, sering ditemani sang kekasih ketika menjalani aktivitasnya Sambil berbincang dengan Titi Kamal di channel Youtube Titi dan Tian, Natasha Wilona pun mengungkapkan kebahagiaan Natasha Wilona mengungkap soal kendala lamaran yang akan dilangsungkan tertunda bulan ini bersama Ferel Bramasta Kendala itu rupanya berkaitan dengan berbeda agama kemarin Curahan hati itu diungkap Natasha Wilona ketika diberi pertanyaan oleh Titi Kamal Ada kendala nggak dengan perbedaan agama itu? Tanya Titi Kamal Yang namanya kendala itu pasti ada, namanya rumah tangga Cuma, bagaimana cara kita mengikapinya? Jawab Natasha Wilona Lebih lanjut, Natasha Wilona pun membeberkan, Ferel Bramasta adalah pria yang romantis Hal itu berbeda dengan dirinya yang suka dan senang melakukan hal-hal romantis Meski begitu, Natasha Wilona mencoba mengerti Mungkin saja, perangai Ferel Bramasta itu berkaitan dengan karakter yang ia miliki Mungkin yang beda, aku adalah tipe orang romantis Bukan aku membanggakan diri, aku tipe orang yang sama teman aja bisa sayang Kata Ferel Sementara, masa-masa yang seperti itu sudah selalu lewati Pungkas Natasha Wilona Seolah tak bisa lagi menyembunyikan isi hatinya Natasha Wilona pun mengaku, ia ingin segera juga dipersunting oleh Ferel Bramasta Jadi di saat kamu pengen romantis-romantisan Natasha Wilona kayak yang, udah sering, ujar titik amal Iya? Hehehe, imbu Natasha Wilona Jadi kamu kangen masa-masa pengen romantis, iya, Wilo Tanya titik amal Kangen banget? Eh kangen banget, gue jujur, timpal Natasha Wilona Sadar Ferel Bramasta sudah terbiasa bersikap romantis Natasha Wilona nyatanya pernah merayunya Supaya, sang kekasih bertindak semakin mesra terhadapnya Namun lagi-lagi, usaha Natasha Wilona itu sudah membuahkan hasil Sikap Ferel Bramasta juga membuat Natasha Wilona sangat bersyukur Ketika sang kekasih menemani dia saat buka sahur di Ramadan kali ini Pernah ketika lebaran, Natasha Wilona hanya seorang diri datang ke Bandung Untuk bersilaturahmi ke orang tuanya Tapi sekarang sudah ada Ferel yang selalu ada Yuk simak berita yang kedua Pesinetron Ferel Bramasta belakangan kerap digosipkan kembali bersama sang mantan Natasha Wilona Nampaknya hal tersebut akan segera terjadi Kedekatan keduanya makin mesra ketika artis 25 tahun meluangkan waktunya menemani Natasha bersepeda Momen bersepeda itu dibagikan lewat kanal Youtube pribadi Ferel Bramasta Aku enggak tahu ngapain hari ini tapi aku temenin aja Eh nanti kita berdua di tengah ya Pujar Ferel Bramasta Di kanal Youtube VRL Bramasta Dikutip MNC Portal Indonesia Selasa 2022 Tak pelak pemain sinetron putri untuk pangeran memberikan perhatian Ketika Natasha mengeluh dirinya tinggal di belakang Alhasil Ferel tampil dan memberikan perhatian ke Natasha Wilona Naik sepeda bahagia Refresing kenapa jadi balapan si konsepnya Imbuh Natasha Lebih lanjut, Ferel tampil menunjukkan rasa perhatian kepada Natasha Seraya memberikan gombalan kepada mantan pacarnya tersebut Kalau kamu main sama bounce kuat jadi kita kompetitif Kamu enggak boleh pelan-pelan Kalau pelan-pelan ntar ditinggalin, timpalnya Ketika disinggung keduanya segera melanjutkan untuk kejenjang yang lebih serius Artis tampan malah mengamini apa yang disampaikan oleh teman-temannya tersebut Iya eh Yaudah tapi waktu kita enggak banyak Ucapnya Kisah cinta Ferel Bramasta memang acap kali menjadi perhatian publik Bahkan banyak dari warganet yang berharap agar Ferel Bramasta dapat kembali menjalin hubungan asmara Dengan sang mantan kekasih Natasha Wilona Terbaru, Ferel Bramasta dikabarkan ingin istirahat akting dan mencoba hal baru di dunia musik dengan membuat boybandnya sendiri Bahkan Ferel Bramasta mengungkap bahwa lagu-lagu dalam albumnya merupakan isi perasaannya yang ia berikan pada seseorang di masa lalu Yang tak lain merupakan Natasha Wilona Saat itu ia melalui lagu Lagunya jadi album sekarang Kan memang itu tujuannya seni kan Kata Ferel Bramasta Ferel juga mengungkap bahwa ia dan Natasha Wilona saling memberikan support satu sama lain Sementara itu Sang ayah Ivan Fadila menilai bahwa Natasha Wilona memang memberikan pengaruh positif bagi Ferel Bramasta Ia bahkan tak ragu untuk merestui hubungan keduanya Banyak mungkin hal-hal yang kurang di Ferel Dan terbaru lainnya Hubungan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona saat ini terus menjadi perbincangan Pasalnya meski telah putus baik Ferel Bramasta dan Natasha Wilona Menggandeng pasangan baru Tak hanya itu putus baik Tak hanya itu putus baik Nafal adik Ferel Adik Ferel belak-belakan mengatakan Natasha Wilona memang tipe cewek idaman sang kakak Ternyata tipe wanita Ferel Bramasta ada semua di diri Natasha Wilona Dikatakan Atala Nafal kalau dirinya selalu mendukung Ferel Bramasta dan keputusan sang kakak Gua sih selalu support abang dua Gua yakin sih siapapun